Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 37, Hari Berganti Rena yang menjalani rawat inap, pagi itu sudah ditemani kedua orang tuanya sendiri. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan rutin oleh seorang perawat, datanglah Yudis dan temannya. Tepat jam 8.15 ia hadir dengan membawa buah dan bunga. Tak lupa boneka baru kesayangan Rena. Lalu ia membuka salam. Pagi om, pagi tante, gimana kabarnya hari ini? Ortunya Rena menjawab, pagi juga yuk. Makasih ya, kemarin Yudis sudah menjaga Rena. Dan yang penting, itu berita yang beredar. Makasih banyak ya, kamu sudah menanggung seluruh biaya rawat inap karyawan perusahaan. Yudis yang mendengarnya, langsung menelan suaranya sendiri, ehem, ehem, kemudian bicara gak apa om, gak apa tante, itu masalah kecil saja. Si Rena hanya melihat, seakan percaya memang Yudis yang menanggungnya. Kos dia kan orang kaya gitu, pemilik perusahaan. Lalu Yudis menyapa Rena. Hei Ren, udah baikannya, ini boneka kesukaanmu. Tak lupa Yudis menaruh mawar merah di meja. Aneh juga sih, orang sakit pakai dibawain bunga segala, apa biar dia terlihat sok romantis gitu ya. Tak beberapa lama kemudian, seseorang yang diharapkan Rena dari kemarin sore telah hadir. Ya, dia adalah dokter wanita yang Rena ingin sekali bertanya padanya. Namun, karena situasinya di kamar itu ada ortunya, Yudis dan juga temannya. Ia pun mengurungkan niatnya, dengan sangat terpaksa ia menyimpan dalam-dalam pertanyaan itu. Lalu Yudis bertanya pada sang dokter, gimana bu ini keadaannya si Rena? Dokter yang melihat Yudis, lantas teringat dengan pemuda di sore kemarin, yang ada di pinggir jalan, yang tak lain adalah Kenshin. Ia mengingat Kenshin orang yang tak punya, namun ia baik hati. Lalu dokter itu menjawab pertanyaan Yudis, keadaannya baik saja, mungkin 2-3 hari lagi bisa pulang, atau besok jika memungkinkan. Dokter itu teringat Kenshin lantaran kasihan, ia menyukai Mbak Rena yang sudah punya cowok ini. Pemuda sukses sudah kaya pula, kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu yang juga penting. Sang dokter bertanya pada Rena, Mbak plastik putih yang berisi obat kemarin ada di mana ya? Pertanyaan itu tentu tak membuat curiga sama sekali. Lalu Rena menjawab, di sebelah kanan meja dok, lantas diambillah plastik obat itu. Namun, setelah diperiksa isinya oleh sang dokter, ia bertanya lagi, Mbak Ren, kalau nota resep obatnya ada di mana ya? Mereka yang ada di situ termasuk Rena, menganggap biasa dengan apa yang ditanyakan dokter itu. Lalu Rena mengambil nota kertas putih itu dari saku depannya. Ini dok saya simpan. Oh boleh lihat bentar ya. Rena pun memberikan kertas itu dengan berat hati, dan rasa khawatir kalau saja. Print nota kecil itu akan dibawa. Terlihat Yudis dan ortunya Rena sedang bicara. Nampak sang dokter serius membaca. Tentu Rena tak tahu maksud dibacanya nota itu. Lalu dilihatlah satu-satu nama resep obat dan harganya. Totalnya berjumlah 750 ribu. Sang dokter berbisik sendiri dalam hati. Berarti, kemarin uangnya terpakai segitu. Kasian juga dia. Kerjanya hanya cleaning service. Gajinya juga tak seberapa. Pasti uang simpanan yang dibuat beli resep ini. Lalu dilihatlah nama pembeli resep itu. Tercantum sebuah nama. Kenshin. Oh jadi pemuda itu bernama Kenshin. Lalu dokter tersebut mengembalikan kertas itu pada Rena. Mbak Ren ini print notanya. Makasih ya. Sama-sama bu. Si Rena menjawab. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut sang dokter pun meninggalkan ruang itu. Kaori, yang di pagi ini, sudah berada di kantornya. Ia tak juga melihat Kenshin. Karena rasa penasarannya yang kemarin belum mendapat jawaban. Hari ini rasanya ia ingin sekali bertemu dan menanyakan hal itu. Namun, apakah ia berani bicara langsung dengan Kenshin? Sementara, berita tentang Yudis, pemuda yang baik hati. Di pagi itu sudah tercetak di beberapa surat kabar. Termasuk ayahnya Kenshin, sang bos besar yang membaca berita itu. Lebih-lebih staff yang bersangkutan yang kemarin mengetahui tentang lampiran dari perjanjian. Mereka menanggapi hal itu nampak dengan reaksi yang biasa. Baguslah, ada juga yang masih peduli dengan kondisi sekitarnya. Sahut ayah Kenshin, di lain pihak di tempat perusahaan yang baru dibeli bos besar. Yang mana, baru dua hari ini Ririn bekerja di tempat itu. Diketahui, perusahaan yang sementara masih memakai karyawan dan staff lama itu. Telah membuka lowongan kerja, yang isinya, dicari beberapa orang cleaning service dan office boy. Informasi tersebut juga dimuat di media surat kabar, baik cetak maupun media online. Kenshin, yang memang direncanakan akan pindah kerja ke tempat itu. Nampak ia sedang mempersiapkan lamaran kerja. Sebelumnya, ia diberitahu oleh staff kepercayaan ayahnya, tentang informasi tersebut. Lalu, tepat jam 12 siang, di ruang kamarnya Rena, saat itu orang tuanya sedang keluar. Mereka berkeliling, melihat kondisi semua karyawan yang dirawat di rumah sakit itu. Yudis dan temannya juga ikut menemani Rena yang sendiri, ditemani boneka yang baru dibelikan Yudis. Terlihat mawar merah yang ada di meja. Tiba-tiba dokter wanita itu hadir. Permisi. Rena kaget namun bercampur senang. Iya bu silakan. Bu dokter lantas bertanya. Gimana nambahnya? Udah merasa baikan sekarang ya? Rena menjawab, makasih bu udah baik. Dokter itu terlihat sedang mengambil perban putih. Lalu Rena mengambil print kertas resep obat dari sakunya. Kemudian ia bertanya pada dokter itu. Bu, saya boleh tanya ya? Oh boleh. Silakan. Tanya apa? Kata bu dokter itu. Ini bu. Nama pembeli resep obat ini. Siapa ya? Saya kurang ngerti. Namanya Kensin. Si Rena pura-pura tidak mengenal nama itu. Mendapat pertanyaan tersebut, ibu dokter juga rada gak enak untuk menjawabnya. Maklum, kemarin juga ia salah mengira. Lalu bu dokter itu berkata. Kalau mbak Rena saja gak kenal apa lagi dengan saya. Rena menjawab, oh iya, tapi pasti ada ya bu, orang yang belikan resep obat ini. Maksudnya bukan teman saya tadi yang membelinya. Ibu dokter itu lalu menjawab. Iya ada, dan bukan temannya mbak Rena. Ketika mendengarnya, detak jantung Rena berdetak-detak gak beraturan. Terdengarnya seperti, dak dikduk, dak dikduk. Ia menyimak serius. Lalu bertanya lagi, orangnya seperti apa ya bu. Dia kok kenal Rena, apalagi belikan resep ini. Lambahnya kok malah tanya saya. Ibu dokter akhirnya menjelaskan apa adanya. Maaf ya non. Maaf banget nih. Kemarin saya salah kira. Sebenarnya, sebelum temannya mbak datang. Terlebih dulu ada seorang pemuda yang hadir. Nungguin non Rena di sini. Mendengar hal itu, Rena langsung mengatur gerakannya dari berbaring ke posisi duduk. Dengan senyum yang tak bisa ia tutupi. Ia menyimak serius dengan kedua tangan memegang pipinya. Wajahnya nampak semangat. Bu dokter yang melihat itu jadi aneh banget dengan Rena. Menyimak cerita saja rasanya seperti ketemu kekasih. Lalu bu dokter itu melanjutkan ceritanya. Kemarin saya salah, maaf ya. Tak kira lelaki itu suami dari mbak Rena. Rena yang mendengar itu langsung tertawa kecil. Tersenyum-senyum. Ah masa sik dok bisa aja. Lalu lelaki itu bilangnya apa ya dok. Dokternya mulai curiga. Lalu bertanya. Loh, katanya mbak Rena gak kenal. Kok krada semangat gitu dengerin ceritanya. Rena pun menjawab. Ya lucu aja dok. Masa orang gak kenal. Tiba-tiba dianggap. Suami Rena. Kan aneh banget gitu ya. Lalu dokter itu cerita lagi. Tapi kasian juga pemuda itu. Ia keluar dari sini. Selepas temannya mbak Rena datang. Rena bertanya. Emang ada apa ya dok. Ibu dokter itu lalu bertanya. Temannya mbak Rena tadi namanya. Siapa ya? Rena menjawab. Yudis. Yudis Dirgantara. Oh ya itu kemarin dia bilang bersama temannya. Mbak Rena. Katanya calonnya mas Yudis ya. Dan dia juga bilang. Mbahnya gak mungkin juga. Punya kenalan seorang cleaning service. Rena yang mendengar itu. Tiba-tiba terlihat mengusap titik air mata dari pipinya. Sang dokter jadi bingung. Barusan ceria. Sekarang sedih. Aneh banget deh. Lalu. Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax